Welcome Homepedias, ketemu lagi dengan Kanidia Ya Alhamdulillah Kanidia kembali lagi nih Menyapa kalian setelah lebih dari sembilan gak bisa upload video Karena kemarin kondorur lahir sakit Dan ya insya Allah kali ini Kanidia bakal membahas materi akuntansi lagi Untuk bagian jurnal umum Nah sebelum lanjut tapi Kanidia mau sampaikan bahwa Insya Allah bulan depan, bulan November Kanidia bakal kembali lagi membuka kelas online Untuk persiapan mungkin yang lagi mau persiapan KSN, KSM Atau kalian yang udah kuliah atau mau review materi untuk persiapan UTBK Nanti bisa akuntakan dia Infonya nanti Kanidia simpan di description box ya Nah sebenernya di soal ini kalau kalian perhatiin Itu pertanyaannya tentang persamaan dasar Jadi kalau di akuntansi sih ya Kalau kita punya transaksi Ya basically bisa ditanya ke Bisa mengarah kedua pertanyaan Bisa persamaan dasar Ataupun jurnal umum Nah untuk video kali ini Kanidia mau buatin versi jurnal umumnya dulu Nanti insya Allah video selanjutnya baru dibuatin persamaan dasar Balik ya Biasanya sih orang belajar persamaan dasar dulu It's okay gak apa-apa Nah kalau misalnya kita mau ngomong tentang jurnal umum Ini udah harus paham banget ya Nanti Kanidia buatin video terpisah Yang lebih simpel Intinya kalau kita lagi mau bahas jurnal umum Kita punya apa ya istilahnya Persamaan dasar atau konsep yang harus udah benar Nah sebelum kita bahas itu Kita mau buat ini dulu ya Jurnal umumnya seperti apa nantinya Nah coba kita buat dulu ya Aduh gak apa-apa Ya warna putih aja kali ya Atau gak apa-apa sih ya Ya putih aja Jadi kalau mau buat jurnal umum Kita harus punya tanggal Lalu akun keterangan Lalu ada referensi Lalu kita butuh debit dan kredit Ya makanya karena Gambarnya kolomnya agak lebar ya Kalau misalnya Biasanya sih bangku kuliah Terus sekolah kita dimintanya Membuatnya di ini ya Pakai buku kuliah yang agak lebih lebar Nah yang ada disini itu adalah tanggal Aduh sorry nih astagfirullah Udah lama gak suret-suret Lihatan ya Ini adalah tanggal Lalu ini adalah akun Dan keterangan Ini adalah referensi Lalu disini sisi debit Nah disini sisi kredit Ya Kalau kita mau membuat sebuah Laporan apapun di akuntansi Wajib banget kita membuat Istilahnya kopya Judul laporan Nah karena kita mau buat akuntansi Akuntansi Jurnal umum Nanti kita bakal membuatnya Dalam tiga baris ya Tiga baris Dan kontennya berbeda Baris pertama harus kita isi Dengan nama perusahaan Nah kita kembali dulu Nama perusahaan kita Katanya 1 Januari 2021 Krishna Menderikan usaha yang disebut Dengan perusahaan clean Oke jadi nama perusahaannya adalah Clean Aduh terlalu singkat ya Clean Nah Aduh ya Allah sorry Udah lama gak nyuret-nyuret Kayak gini pakai pen tablet ya Oke clean Selanjutnya katanya Di baris kedua Kita harus membuat Nama laporan Nah kalau ini kita buat jurnal umum Jadi tinggal ditulis aja Jurnal umum Nah di baris ketiga itu Periode laporan Kalau jurnal umum kan Biasanya untuk durasi bulanan gitu ya Kalau ini di Januari 2021 Jadi kita tulisnya Bulan Januari 2021 Kayak gitu Kalau jurnal itu gak boleh per ya Teman-teman ya Karena ini Menggambarkan aktivitas Untuk beberapa hari Bukan cuma satu hari Ya bedanya kalau di Laporan keuangan yang pakai per itu Untuk kondisi per hari itu Nah biasanya kalau kita Buat laporan keuangan itu Kan identik banget nih Dengan rupiah-rupiah Atau matang lain Kalau kan ini dia sendiri Membuatnya langsung Ditulis disini aja Dalam rupiah Jadi nanti dalam laporan Udah gak ada RP-RP lagi Lebih estetik sih Tapi kalau misalnya kalian Nyaman dan Dan atau gurunya harus Ya ikutin aja Karena itu Cuma masalah pemilihan Ini aja ya Pemilihan model aja Nah sebelum lanjut Ini kan ini yang mau sampaikan Kalau kita mau mengerjakan Jurnal umum Apa yang harus kalian tahu Yang pertama Pahami bahwa kita punya Banyak banget Jenis-jenis akun Di akuntansi Baik itu jasa Dagang dan seterusnya Nah kan ini udah pernah Buat video yang lumayan lengkap Insya Allah Tentang jenis-jenis akun Yang bisa kita temui Di perusahaan jasa Nah diantara banyaknya itu Kita punya beberapa kelompok ya Kan dia bisa buatin Dalam persamaan yang lebih sederhana Untuk kalian Jadi nanti Harta Lalu beban Lalu private Atau private Itu punya satu pola yang Jelas ya Mereka itu Kalau bertambah Nanti dicetat di debit Berkurang di kredit Nah tapi tetap harus Diperhatikan bahwa Ada beberapa akun harta Yang tidak mengikutnya pola ini Misalnya cadangan kerugian piutang Lalu akumulasi penyusutan Lalu amortisasi Itu contoh-contoh akun harta Yang kalau bertambah Justru di kredit Berarti harus Enggak mengikut ini semua ya kak Emang Tapi kalau misalnya Biasanya kita ngomong Dari sisi jurnal umum Masih Akun-akun harta yang muncul Itu masih yang normal Normal aja Ya artinya Masih bertambah di debit Berkurang di kredit Lalu kita punya akun yang lain Utang Modal Dan pendapatan Ketiga Kompok utama Beban ini Apa sih Akun ini Kalau bertambah Malah di kredit Berkurang malah di debit Ya kelihatan ya perbedaannya Cukup tahu Tiga ini Dua informasi ini Insya Allah bisa ya Sorry ya kan Ini kayak Kurang fokus Udah malam buatnya ya Oke Kita Akan mulai Mengeksekusi soalnya ya Jadi selama Januari Katanya ada beberapa transaksi nih Katanya dimulai dari tanggal 1 Krishna menyetor uang Sebesar 30 juta rupiah Yang digunakan sebagai modal awal Nah uang itu Kalau di akuntansi Nama akunnya adalah kas Maka kalau misalnya disetor uang Pasti kas kita bertambah ya Dan kas itu adalah harta Berarti nanti kita bisa bilang Oh Karena kasnya bertambah Bentar Kalau kan dia itu Nggak Lebih percepat aja ya teman-teman ya Karena analisis bagi orang yang belum pro Itu sangat-sangat membantu Jadi nggak usah buru-buru teman Memahami konsepnya Karena jurnal umum itu Menurutkan ini adalah Salah satu yang lumayan Ya lumayan butuh Untuk konsentrasi Dan perlu banyak latihan Agar hasilnya lebih maksimal Nah kita bisa lihat nih teman-teman Ada setor uang Ingat Kita selalu berpikir Dari sisi perusahaan Bukan dari sisi Krishna Karena kalau mikir dari Krishna Si pemilik Kita bakal bilang Wah uang kita berkurang ya kak Salah Kita bercerita dari sisi perusahaan Dan ingat Pemilik dan perusahaan adalah Dua pihak yang berbeda Di akuntansi Kas perusahaan bertambah Karena si Krishna Setor duitnya sebesar 30 juta Dan katanya ini dicatat sebagai modal Maka modal Krishna Yang ada di perusahaan Bakal ya bertambah juga Senilai berapa? 30 juta Kayak gitu Nah setelah dibuat seperti ini Kita harus mengidentifikasi Debit kreditnya yang mana Kas itu kalau kita lihat Di geng yang ini Itu gak ada kan Gak ada tulisan kas Nah buat kalian yang masih Gak terlalu lancar Pokoknya kalau tips dari Kanidia Kalau ada akun yang kalian Gak temukan disini Curiganya ke H dulu ya Ke harta dulu Akun harta Kalau gak ketemu di harta Baru cari di yang lain Karena akun harta itu memang Sangat-sangat banyak Ya jenisnya Dan kalau kita cross check kemarin As itu adalah harta Maka dia nanti Harus dicatat di sisi Debit Karena merupakan harta Lalu modal Kalau kita lihat nih M ada modal Jadi udah langsung aja Bertambahnya Karena dia bertambah Di sisi kredit Ingat teman-teman Aturan dalam membuat jurnal umum Itu sudah sangat Harus kita pahami bersama-sama Sisi debit Angkanya harus sama Dengan sisi kredit Tidak seimbang Udah pasti salah Kalau seimbang Udah pasti bener ya kak Sedihnya enggak Kalau misalnya kalian Angkanya seimbang nih Tapi eksekusi Penonton akunnya salah Ya jawabannya juga salah Jadi emang harus banyak latihan Gak susah kok Jawa teman-teman Kalau banyak latihan Nah kita udah tahu Analisis tanggal 1 Serta dengan debit kreditnya Sisa kita buat Dalam jurnal Makanya tanggalnya Terlalu kecil ya Atau enggak apa-apa Coba kita gedein aja dikit Nah jadi kita tinggal Mengisi tanggalnya Biasanya sih Kalau masih awal Kita tulis dulu nih Tahunnya dulu ya Tahun 2021 Lalu bulannya Januari Tanggal 1 Oke Januari tanggal 1 ya Nah selanjutnya Kalau kita mau menulis Ini kan ada 2 akun nih Nah ini harus dicatat Baik-baik lagi Kalau kita membuat Jurnal umum Yang ditulis pertama kali Itu harus akun Yang ada di sisi debit Oke debit dulu Lalu kredit Kalau disini cash Di debit Nanti modalnya yang kredit Nah jadi kita tulis cash dulu Kita tulis seperti ini Ini adalah cash Lalu Referensinya Jangan diisi dulu Kalau kita baru membuat Jurnal umum Nanti akan diisi Kalau misalnya kita udah posting Ke Buku besar ya Itu adalah step selanjutnya Setelah kita beres Di jurnal umum Nah lalu kita isi debit Dan kredit Dengan angka aja ya Teman-teman Angkanya diambil Dari angka yang tadi 30 juta Jadi ditulis langsung 30 juta Nah ini kalau misalnya Kalian mau pake RP 30 juta Boleh gak sih kak Ya boleh Tapi kalau kanidia Karena udah Mematenkan di atas Dah Langsung yang ini 30 semua dalam rupiah Udah kayak gini aja Langsung Nah selanjutnya Setelah beres Di debit Kreditnya gak usah Dicatat karena memang Cash itu Di sisinya ya Di debit kan Nah selanjutnya Tadi kita ada Kredit itu Modal ya Modal itu di sisi kredit Dan Kayaknya kalau kita Membuat Jurnal Sisi kredit itu Harus dicatat Agak masuk ke dalam Jadi bukan karena Kita iseng Atau karena Kayak gimana ya Itu memang udah Aturannya Yang sisi kredit Harus masuk ke dalam Gak ada aturan sih Mau pakai berapa Berapa milimeter Gak apa-apa ya Gak ada aturan Intinya Perlihat perbedaannya Nah lalu nanti Kita isi juga Dengan angkanya ya Kalau kita perhatiin Tadi Modal Krishna Juga 30 juta Ya Untuk Tanggal 1 Kita udah bisa lihat Masing-masing Sisi debit dan kredit Nilainya 30 juta Seimbang Seimbang Apa udah pasti benar Kalau seimbang Memang tentu benar Tapi insya Allah Yang ini udah benar Nah kalau di kanidia sendiri Itu suka membuat keterangan Ini opsional aja sih Di beberapa tempat Gak pakai Tapi menurut kanidia ini Sangat-sangat berfaedah Nantinya Kalau misalnya Kita udah mau posting Ke buku besar ya Next step Nanti akan kita temui Keterangannya Kalau bisa sih Cari 1-2 kata aja Yang relate Sama Kondisi yang terjadi Ya yang nyambung Kalau tadi kan Kondisinya setoran Modal kan Yaudah Kita buat aja Misalnya ini setoran awal Jadi saya cari aja Satu atau dua kata Yang dianggap relate Dengan soal Macem tuh Ya kita lanjut Ke tanggal dua Tanggal dua katanya Krishna sewa gedung nih Harganya 3 juta Untuk satu tahun Dan untuk menjalankan Usahanya dicatat Sebagai harta Nah kalau kita bicara Tentang dunia sewa menyewa Sebenarnya ada dua akun Yang bisa kita curiga ini Pakai beban sewa Atau sewa dibayar di muka Nah kalau misalnya penggunaannya Untuk satu tahun sih Biasanya kita lebih cenderung Menggunakan yang dibayar di muka Tapi informasinya Bisa lebih detail lagi Atau lebih mantap lagi Kalau ada informasi Dicatat sebagai apa nih Nah di soal kita Dicatat sebagai harta Nggak mungkin kita Mengatakannya beban sewa Karena beban ya beban Bukan harta Berarti kita udah bisa fix Mengatakan bahwa Iya Ini pakai akun Sewa dibayar di muka Ingat ya Analisis ini mungkin Baru kalian akan pahami Kalau kalian udah hitam Di materi Tentang jenis-jenis harta Kan idea udah buat juga videonya Nanti kalian bisa tonton Di jenis-jenis akun Kok jenis-jenis harta ya Sorry ya Nah ini bertambah 3 juta Nah habis itu Kita kan menyewa gedung nih Bayar pakai apa Pakai uang Biasanya kalau misalnya Kalian stuck Ini akunnya apa ya Temennya ya Kan nggak boleh satu akun aja ya Minimal harus dua Kalau kan idea sih tipsnya adalah Kalian harus curiga Yang paling utama ke Kas aja Karena kas adalah Istilahnya sih akun yang paling aktif Dalam semua perusahaan ya Nah karena kita Menyewa gedung Udah pasti kita membayarkan Maka kas kita berkurang Nilainya ya 3 juta Kayak gitu Ya udah Kita tinggal tentukan Debit kredit Sewa dibayar di muka Ya kalau kalian lihat Nggak ada di sini ya Nggak ada dalam kelompok ini Tapi dia ada di kelompok harta Maka dia bertambah di debit Oke Lalu kas Karena tadi kita udah tau Kas bertambah debit Pasti kasnya berkurang di kredit Udah Kita tinggal masukin Ke jurnal umum Yang tadi udah kita buat Ya seperti biasa Kalau misalnya udah tanggal baru sih Ya kalau kan idea sih Biasanya buat Ini ya Buat garis gitu ya Ini supaya kelihatan Kalau misalnya tanggal baru Ya kita tinggal buat tanggal 2 aja Jadi nggak usah buat Januari lagi Langsung aja Tadi yang debitnya adalah Sewa dibayar di muka Jadi kita tulis nih Sewa Di BM Kaliannya singkat aja Nilainya berapa? 3 juta ya Jadi 3 juta rupiah Nah lalu yang kreditnya tadi Adalah kas Ya udah Kita buatnya Kas Kasnya juga sama Nilainya 3 juta Oke Kita buatkan keterangan Cari yang nyambung Kalau kan dia pilihnya Bayar sewa Insya Allah ini udah relate banget ya Kayak gitu Jadi kalau misalnya kita udah Lumayan ahli Insya Allah Durasi Pengerjaan soalnya Bisa lebih cepat Oke Kita lanjut Di tanggal 9 Krisna Membeli peralatan cuci mobil Dalam satu paket Senilai 17 juta secara kredit Yang dia beli apa teman-teman? Ya Yang dia beli peralatan Berarti kalau kita beli peralatan Peralatan kantor kita Peralatan untuk Mesin cuci mobil kita Pasti akan bertambah Nilainya Ya seharga yang kita beli 17 juta Kita bayarnya pakai apa kak? Informasinya harus ditelah dengan baik Disini bayarnya secara kredit Berarti tidak tunai Alias belum bayar saat itu juga Maka gak ada kaitannya sama kas Kalau kita belum bayar saat itu juga Berarti kita Sama si penjualnya bilang apa? Ya saya ngutang ya om Berarti nanti kita bakal punya Utang usaha Ya dan utang kita bertambah dong ya Karena kita belum bayar saat itu Nilainya 17 juta Kayak gitu Nah peralatan Kalau kita cek ya Gak ada disini tertulis Terpampang nyata Tapi peralatan juga masuk di harpa That's why kalau dia bertambah Di sisi debit pastinya Lalu Utang Ada gak sih utang disini? Ada U Ya dia bertambah di kredit Ya kayak gitu Udah kita udah bisa masukin Kedalam jurnal Tanggal berapa? Tanggal 11 ya Di tanggal 11 Jadi yang sisi debit tadi itu Adalah peralatan Nilainya tadi 17 juta ya 17 juta Lalu tadi yang sisi kreditnya Adalah utang ya Utang usaha Biasanya pakai akunnya Utang usaha Kalau pakai utang aja Agak kurang komplit lah ya Nah lalu kita Pakai keterangan Kalau kan ide sih Ini aja ya Beli peralatan Biasanya sih Dua kata itu udah Cukup Dianggap Ini lah ya Representatif Untuk dijadikan Sebagai Keterangan Karena kalau terlalu banyak Juga Ngambil ini ya Ngambil energi Nah oke Udah selesai Kita ke tanggal Eh Sorry tanggalnya salah ya Tanggal 9 ya Astagfirullah Mohon maaf Pemirsa Ini harusnya tanggal 9 So yang disini itu Juga harus dihapus nih Harusnya tanggal 9 ya Ini mana sih Mine Oke Selanjutnya Tanggal 11 Berarti ya Untuk menjalankan Kegiatan usahanya Krishna beli lagi Beberapa perlengkapan Nilainya 1.500.000 Karena kita beli perlengkapan Berarti perlengkapan kita Bertambah apa berkurang nih Teman-teman Ya udah pasti Bertambah dong Perlengkapan Ya udah harus familiar Dengan istilah ini semua Teman-teman Nilainya berapa 1.500.000 aja Nah dia beli Dan disini Gak ada informasi Secara tunai Atau kredit Maka itu pasti Secara tunai ya Berarti Uang kita Alias kas kita Berkurang dong Nilainya 1.500.000 Kas Kalau berkurang Udah pasti adalah Dicatat di kredit Disini ada perlengkapan Nah kalau kalian perhatiin Gak ada terpampang nyata Tapi perlengkapan Bagian dari harta Jadi kalau dia bertambah Pasti dicatat di debit lagi Kayak gitu deh Ya udah Kita tinggal Perlengkapan dan kas Masing-masing 1.500.000 ya Kita buatin Tanggal Berapa ya tadi Tanggal 11 Jadi tadi yang debit Harus perlengkapan Sementara nilainya Adalah 1.500.000 ya Aduh Angkanya Melih maco guys Lalu misalnya Ini adalah Oh kok misalnya Yang kredit harus kasih ya 1.500.000 Juga Buat keterangan Beli Perlengkapan Seperti itu Ya Semoga bisa dipahami Ya karena lahannya lumayan sempit Gak nih dia Udah hapus transaksi yang tadi Oh iya Biasanya kalau kita membuat Jurnal umum Kalau misalnya transaksinya banyak Itu kan bisa jadi Menghabiskan Ya beberapa halaman Catatan kita Nah Setiap kali membuat jurnal umum Setiap halaman itu Harus kita buatkan halaman Jadi kalau misalnya Ini asumsiknya Masih di halaman yang sama ya Kita buatkan jurnal umum Satu Nah misalnya tulisnya kayak di JU01 Artinya ini jurnal umum Halaman pertama Jadi ini asumsikin aja Untuk catatan kan diri Satu halaman aja Jadi kalau misalnya Kita punya banyak halaman Bisa ya kak Ya bisa Kalau transaksinya emang banyak Tapi tolong dicatat Setiap kali kita selesai Mencatat di satu halaman Kita harus menjumlahkan Nanti kan dia kasih contoh Di bagian paling bawah Jadi gak boleh dijumlahkan Cuma satu kali Misalnya sampai tiga halaman tuh Gak boleh ya Harus dijumlah Setiap Apa sih Setiap halaman Nah tapi harus dicatat juga Untuk satu transaksi Gak boleh nyebrang transaksinya ya Debitnya di halaman satu Kreditnya di halaman sebelah Gak bisa tuh Nanti bakal gak seimbang Jadinya Oke Kita lanjut ke Tanggal 15 Tanggal 15 Cucu mobil clean ini Oh nama perusahaannya Cucu mobil clean ya Nanti kita coba tambahin lagi Memperoleh pendapatan Atas pencucian Finally Udah dapat duit Jadi kan mendapatkan pendapatan Pasti dalam bentuk Uang dong ya Itu adalah kas Kas kita Bertambah nilainya 700 ribu Alhamdulillah Nah ini untuk Apa sih kak Ya untuk Pendapatan atas pencucian mobil Ini dari kegiatan operasional kita Nah pakai akun apa Pendapatan jasa Karena Kita dapat duitnya setelah Melakukan kegiatan usaha Nilainya sama 700K Bisa dicari tahu Kas itu adalah Bagian dari harta Jadi dia bertambah di debit Kalau pendapatan Udah jelas disini Tulisannya Kalau dia bertambah di kredit Kayak gitu Jadi langsung bisa kita Eksekusi Ini anggap aja Lanjutan dari halaman yang tadi ya Nah coba kan Ini debatnya dulu Jadi sekarang Udah tanggal 15 Nah tadi yang debit itu adalah Kas Nilainya Berapa sih tadi 700 ribu ya Iya 700 ribu Jadi Dicetat dulu Aduh suara Dicetat sini dulu Oke Lalu yang sebelah kreditnya adalah Pendapatan jasa Kan dia singkat aja Sama nilainya harus 700 ribu Pastinya Kalau beda ya Tidak seimbang Dan nanti Keterangannya adalah Yaitu Terima Pendapatan Sebenarnya kata-katanya Tidak harus formal-formal amat ya Tapi tergantung ininya juga sih Kalau kalian dapat Buru atau apa yang harus Tapi sekali lagi Opsional ya Ini opsional Cuma menurut kandida Ini mungkin Terlihat memberatkan di awal Tapi sangat paedah Kalau misalnya udah Ke buku besar Nanti Kalian bakal lihat sendiri Oke Kita ke tanggal selanjutnya Tanggal berapa sih 19 19 ngomong apa Kita membayar Sebagian utang Atas pembelian peralatan 3 juta Kita bayar Sebagian utang Kalau kita bayar Pakai apa Pakai uang Maka uang kita Kas kita akan Berkurang dong Nilainya 3 juta Apa yang kita bayar Kita bayar utang Kalau bayar utang Berarti Utang kita Masih bertambah Atau berkurang Pasti berkurang juga Nilainya Ya 3 juta Ya gitu Kalau kalian masih ingat Kas kalau berkurang Pasti dikredit Dan utang Kalau berkurang Dia justru akan Ber Dicetat di sisi debit Gitu Jadi nanti ini urutannya kebalik ya Utang dulu lalu kas Oke Kita bisa eksekusi Itu tadi tanggalnya adalah Tanggal 19 Ya Jadi yang di debit adalah Utang usaha Nilainya Tadi adalah 3 juta rupiah ya Pakainya Kas Dicetat di sisi kredit 3 juta rupiah Keterangannya Boleh pakai Bayar utang Bayar utang Kayak gitu Untuk blok-blok seperti ini Cuma estetika aja ya Supaya terlihat lebih indah Ini Cuma karena kebiasaan Yang ini dia harus buat Lalu kita ke tanggal 21 Cici mobil clean Dapat lagi nih Masya Allah Pendapatan 91 juta Lebih banyak nih Jadi kalau kalian perhatiin Apa kira-kira akunnya Karena case nya sama banget Dengan tanggal 15 Ya udah Kita bisa bilang Oh kas nya pasti bertambah nih kak Tapi nilainya sejuta Pendapatannya juga bertambah Nilainya sejuta Langsung aja gak usah kita analisis lagi Kita langsung eksekusi Tanggal berapa ya 21 ya Tapi nilainya 1 juta ya Jadi ini kas nya Bertambah Di debit Senilai 1 juta Lalu pendapatan jasa kita Juga bertambah Di sisi kredit nilainya sebesar 1 juta rupiah Ya Ya gitu Alhamdulillah Terima duit lagi ya Terima pendapatan Aduh tulisannya udah mulai ngaco nih Sorry ya baru Belum terlalu sering pake pen tablet lagi nih Oke Selanjutnya Kita ke tanggal 23 Kita bayar listrik dan air Nilainya 800 Bayar listrik dan air Gak mungkin pake senyuman ya kan ya Temen-temen ya Pake apa? Ya pake duit lah Makanya kas kita harus Berkurang sebesar 800 ribu Nah kalau misalnya kita Pengeluaran uang untuk kegiatan operasional Itu masuk geng beban Nah kalau kalian udah paham Konsep yang di video sebelumnya Beban itu gak boleh kita tulis beban aja Harus ada informasi lebih Tentang dia masuk dalam kategori apa Nah beban ini kan ini kita bayar untuk Listrik nih dan air Jadi biasanya pake akun Beban listrik air dan telpon Kak kalau aku ada yang dipisah-pisahin Boleh gak? Boleh Cuma yang paling common menurutkan dia Ditemukan itu adalah LAT langsung Utility Expense ya Ini beban kita bertambah Nilainya 800 ribu Kas kalau berkurang Auto pasti di kredit Karena ini ada beban dan bertambah Kita cek deh Beban itu disini Beban bertambah di debit Jadi Dia harus dicatat di debit Maka urutan nanti beban dulu baru kas Oke Kita udah bisa eksekusi Tanggal berapa? Sama tanggal Dua Tiga Apa tadi? Ya Beban listrik air dan telpon Biasanya kalau kan dia corit-corit Kadang cuma tulis LAT aja ya Tapi ini dibuat singkat lainnya aja Tadi nilainya katanya 800 ribu Terus dibayar pake kas Bukan pake senyuman Pakainya 800 ribu Ya ini boleh Tulis aja Bayar beban Oke Seperti itu Ya Semoga bisa dipahami Oke Selanjutnya kita bakal bahas soal nomor 25 Ya suaranya kan dia Sorry ya Sangat serak ya Karena buat videonya lagi Bisanya cuma malam duang nih 25 Januari Guna mengembangkan usahanya Krishna minjem uang di bank Nah Ini bukan atas nama Krishna ya Tapi atas nama usaha Jadi udah pasti Kalau kita minjem uang Dapat apa? Ya dapat uang lah Kita sebutnya kas Bertambah dong Semilai 10 juta Ini dapatnya dari Minjem Dimana? Di bank Berarti kita punya utang Tapi bukan utang usaha Melainkan utang bank Utang kita pasti Bertambah Nilainya juga 10 juta Ya kalau kalian ingat selalu Makanya Ya udah Harusnya tersimpan di alam bawah Sadar Kas itu bertambah di debit While utang itu Nah ini ada U ya Utang itu bertambah di kredit Kayak gitu Jadi tolong diingat Cukup Simple kan Kecuali tadi yang Kanida sempat sebut Ada beberapa akun harta Tapi kalau di soal GU itu Masih jarang banget Mereka munculnya ya Nanti di Step-step yang agak akhir Nanti Kanida udah pernah buat Yang jurnal penyesuaian Oke kita bisa langsung buat Jurnalnya Seperti biasa ini Mengasumsikan satu halaman aja ya Supaya kan dia gak terlalu banyak Jumlah-jumlah kan Kita punya kas Tadi nilainya Dapat pinjaman berapa sih 10 juta ya Dibuat versi ini aja Terus punya utang Nah ini diperjelas utang apa Ini adalah utang bank Yang nilainya 10 juta ya Kayak gitu Nah ini Bisa ditulis lagi ya Utang bank Atau kalau kalian mau pakai Nama banknya juga boleh Terserah Yang penting masih relate ya Sama Kondisi yang kita Lagi analisis Buatkan jurnal Oke Nomor 20 Kok nomor sih Tanggal 27 Bayar gaji karyawan Astagfirullah Gaji karyawannya nilainya berapa 1.400.000 Itu udah untuk 2 karyawan ya Bukan masing-masing ya Oke udah Jadi kalau kita bayar karyawan Pasti pakai duit Jadi kas kita Berkurang 1.400.000 Sementara Karena kita mengeluarkan Uang untuk kegiatan operasional Maka dia masuk kategori Beban Dan sekali lagi Beban gak boleh tulis beban aja Beri detail Disini bebannya Masuk kategori Beban gaji Aduh kok tulisannya sangat tidak Tidak masuk Di akal ya Oke Beban gaji Dan nilainya Ya beban kita bertambah ya Nilainya 1.400.000 Ya udah kalau kalian perhatiin Tadi kas Selalu berkurang di kredit Dan beban kalau bertambah Di debit Ingat yang tadi aja ya Langsung aja Kita buat Jurnalnya ya Tanggal 27 Jadi yang di debit itu adalah Beban gaji ya Teman-teman Ingat yang diprioritaskan Sisi debit dulu Bukan yang pertama kali terlintas Saat kita membuat analisis Jangan kayak gitu ya Karena memang biasanya Otak kita sih Agak cepat ya Atau otakan ide aja ya Kalau misalnya Kaitannya kekas Memang cepat ya Debit dulu Lalu kredit Ingat kreditnya dicatat Agak masuk ke dalam ya Supaya terlihat Ini misalnya Kita kategorikan Bayar gaji Gitu Oke Tanggal 27 Sip Udah meres Kita ke Tanggal 29 Cuci mobil kalian Memperoleh pendapatan 2 juta Nah Tapi 2 juta itu Katanya yang dibayar tunai Baru 1 juta 500 Sisanya dibayar kemudian Berarti Yang kita terima Dalam untuk uang tunai Berapa 2 juta apa 1 juta 500 1 juta 500 Lalu Kan harusnya 2 juta tuh kak Berarti kita bisa bilang Kita masih punya uang Sama orang itu Dan itu Menggunakan apa Yutang Jadi yang pertama Kita tahu dulu Kasih kita bertambah Nilainya Ya 1 juta 500 Lalu ada sisanya Yang 500 ribu itu Adalah Yutang kita Harus udah paham Konsep Yutang Nilainya bertambah 500 ribu Karena belum dibayar nih Nah Dan kita mendapatkan ini Dari kegiatan usaha Maka kita punya pendapatan Yang nilainya dicatat Seberasar berapa 2 juta Jangan dicatat Kan kak yang diterima Baru ini doang 1,5 juta Jangan Dicatat Semilai dengan Berapa yang kita berikan Yang kita berikan 2 juta Walaupun yang terrealisasi Dalam untuk pembayaran Baru 1,5 juta Kayak gitu Jangan tertipu ya Udah kita eksekusi Kalau kas bertambah Di debit Nah Piutang itu kan Kita gak ada nih Tulisan piutang disini Tapi dia masuk karta Dan dia bertambah Maka Juga dicatat Di sisi debit Lalu karena pendapatan Kita bertambah Tadi udah harus tau Pendapatan bertambah Di kredit Kayak gitu Wah ini barusan ada nih kak Ada 3 akun Nah gak apa-apa Ikuti konsep yang Udah kali disebut Debit dulu Lalu kredit Disini ada 2 debit Kita tulis Berdasarkan yang Prioritas Dan ini Likuditasnya ya Pakai kas dulu Lalu piutang Jadi Kita tulisnya Tanggal dulu Tapi ya Tanggal 29 Kas dulu Nilainya 1.500.000 Lalu kita masih punya piutang Biasanya sih kita tambahin Kata piutang biasa ya Biar gak Sebenerhana banget ya 500.000 Nah tadi baru ada pendapatan Jadi tulisnya santai aja Besok-besok Kalau misalnya Sisi kreditnya nih Yang sampai lebih dari 1 akun Yaudah Kayak gitu aja konsepnya Intinya kalau di kredit Dia dicatatnya Agak masuk ke dalam Agak Berbeda Supaya Terlihat Oh yang debit itu Yang ini Kalau yang Kredit itu Yang ini Kayak gitu Gak usah panik Perbanyak latihan Insya Allah Semuanya akan menjadi Lebih mudah Oke Dan finally Sampailah kita Ke transaksi terakhir Krishna mengambil uang 500.000 Untuk ke peluang pribadi Kan dia udah Memperkenalkan ke kalian Di video sebelumnya Bahwa ada akun Yang kita sebut Sebagai private Atau private Ini adalah akun Yang mencerminkan Pengambilan pribadi Atau pengambilan Aset Perusahaan Yang dilakukan oleh pemilik Untuk kepentingannya sendiri Namanya private Jadi kita gak boleh Pake akun lain Dan disini Private nya bertambah Si private Krishna Private nya bertambah Nilainya 500.000 Nah Dia mengambil apa Mengambil uang Berarti Kas kita Berkurang ya Ingat Selalu dan selalu Kita berbicara Dari sisi perusahaan Kalau dari sisi Krishna Malah uangnya Harus bertambah Kayak gitu Kas selalu berkurang Di kredit Nah kalau private Private ya Kan dia juga udah tulis Private itu Kalau bertambah Di debit Jadi udah jelas ya Yang akan kita tulis dulu Adalah Private karena dia Ada di sebelah debit Sisa kita buat Tanggalnya Lalu biasanya Kalau private itu Ditambahkan nama pemilik ya Jadi adalah Private Krishna Sama dengan modal ya Tadi berapa sih angkanya Lupa 500.000 ya 500.000 Lalu kas Nilainya juga sama 500.000 Oke Ini bisa Pengambilan Tidak di Atau kepanjangan Oke Finally Sudah selesai Nah kalau sudah Seperti ini Apa yang kita lakukan Ya kita tinggal Menutup jurnal kita Dengan Membuat Jumlah ya Seperti yang tadi Kanide udah sebut Kita jumlahkan Ini Karena Jadi buat Seperti ini Kita jumlahkan Semua Sisi debit kredit kita Biasanya dibuat Kayak gini Nah sorry Kalau agak Enggak rapi ya Seperti ini Lebih estetik gitu ya Aduh malah Enggak estetik Katanya Terus nanti Kayaknya miring banget ya Kita tulislah Disini Jumlah Seperti roda Kita tulis Di bagian paling bawah Itu Jumlah Nah yang kita jumlah itu Gak boleh nyebrang ya Sisi debit ya Dijumlahkan Sesama debitnya aja Sisi kredit Dijumlahkan Sesama kreditnya aja Dan ingat Hasil penjumlahannya Angkanya harus sama Misalnya Disini 25 juta Maka yang disebelah Juga harus 25 juta Biasanya tuh ya Ada anak-anak yang suka mager Kau udah menghitung Debitnya Angkanya 25 juta Udah pastilah Angka kreditnya juga 25 juta Jangan seperti itu Karena Masih ada kemungkinan Kalian salah Menulis Atau membuat jurnal Biasanya Salahnya Ada banyak kemungkinan Paling sering sih Angkanya Nolnya kelebihan Atau angkanya Terswitch Harusnya nulis 4.100.000 Nulisnya 1.400.000 Itu fatal loh teman-teman Jadi Kalau udah selesai Jumlah debit Jumlah lagi kredit Dan tetap saja Harus ingat Konsep Debit dan kredit Harus sama Karena kalau gak seimbang Kalian harus mencari Satu persatu Dimana sih sumber Kesalahannya Ya itu Ya insya Allah Kalau kalian banyak latihan Jurnal umum itu Tidak akan sulit Ya cuma memang Karena jenis transaksinya Lumayan sangat Bervariasi Maka perlu banyak Jam terbang yang tinggi Agar kalian gak Merasain sulit Ya itu aja mungkin Untuk ini Kalau kalian merasa Video ini bermanfaat Bisa di share Dan boleh dukung Ekopedia juga Dengan cara Berundasi Thank you Sampai jumpa Di video kanan yang lain Assalamualaikum Terima kasih